Kemuliaan baginya yang bertantang selamanya Semua makota duduk di hadapannya Sembah puji dasar Raja Kemuliaan baginya yang bertantang selamanya Semua makota duduk di hadapannya Sembah puji dasar Raja Kita bahas tentang Mesbah Samuel Selama 4 minggu ini kita bahas tentang Mesbah Dan kita belajar tentang seorang bernama Samuel di kota Rama Ada seorang ibu bernama Hana Dia adalah mama daripada Samuel yang tidak punya anak Saya akan bacakan buat saudara 1 Samuel 1 ayat 7 Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan Jadi memang pertama Hana ini sedih datang ke rumah Tuhan tidak mau makan Dan saudara perhatikan terjadi dari tahun ke tahun Jadi setiap kali pergi ke rumah Tuhan Jadi artinya continuous Sebuah Mesbah itu Terus Buat saudara yang datang sini belum dijawab Terus Ada waktunya Tuhan akan menjawab Amin Lalu kita melihat lagi selanjutnya Yang terjadi adalah Mari kita baca 1 Samuel 1 ayat 9, 1, 2, 3 Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo Berdiri lahana Sebentar saudara Saudara lihat betapa indahnya firman Tuhan Tadi dikatakan dia sedih tidak mau makan Betul ya Tapi di ayat beberapa ayat kemudian Mereka makan di rumah Tuhan Saudara ingat minggu lalu firman Tuhan berkata Setiap kali Mesbah ada juga perayaan Amin Ada juga waktunya untuk makan dan minum Kemarin ada Pak Monstar dan Ibu Elita Sida Butar Papa Mama Melita Mereka berduka Tapi hari ini juga mereka sudah bisa tepuk tangan Memuji Tuhan Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Jadi ada waktunya mereka bisa makan dan minum di silo Sedang Imam Eli duduk di kursi Dekat tiang pintu baik suci Tuhan Lalu kita lanjutkan Lalu Hana punya maksud dan tujuan Datang ke rumah Tuhan Ayo kita baca 1 Samuel 1.11 Kemudian Bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan Sengsara hambamu ini Dia mulai bernasar Kalau Tuhan sungguh-sungguh perhatikan Sengsara hambamu ini Dikatakan begini Kasih saya satu orang anak Kalau Tuhan kasih saya satu anak Saya akan persembahkan Untuk rumah Tuhan di silo Dalam sengsaranya Lalu dia berdoa begitu Sambil menangis Lalu dia seperti orang mabuk Alkitab menuliskan seperti orang mabuk Karena dia menangis sambil Saya garis bawah ya Mabuk ya Tapi dia tidak mabuk Dia menangis Lalu datanglah Imam Eli Berkata Kamu jangan mabuk dong Ini rumah Tuhan Jangan mabuk disini Lalu Hana berkata Bukan Tuhan ku Aku seorang perempuan Yang sangat susah hatiku Anggur atau minuman Mama bukan Tidak ku minum Melainkan aku Mencurahkan Isi hatiku Di hadapan Tuhan Jadi mesbah Gereja Tempat saudara datang Berkumpul Adalah tempat Kita mencurahkan Isi hati kita Jangan curahkan Isi hati Ketemen Apalagi Sesama ibu-ibu Jadinya Gossip Atau saudara Diomongin Di belakang Mari curahkan Nanti kita akan ada Moment kita berdoa Curahkan Isi hati kita Di hadapan Tuhan Jawab Eli Pergilah dengan selamat Allah Israel Akan memberikan Kepadamu Apa yang engkau Minta Daripadanya Kita baca sama-sama Ayatnya sekali lagi Jawab Eli Pergilah dengan selamat Dengan kuat Dan Allah Israel Akan memberikan Kepadamu Apa yang engkau Minta Daripadanya Pertanyaannya Buat kita semua Apa yang saudara Minta Kepada Tuhan Hari ini Pak bu Tuhan masih Menjawab doa Masih Ayat 19 Kita baca Keesokan harinya Bangunlah mereka Itu pagi-pagi Sujud menyembah Di hadapan Tuhan Kemudian pulanglah Mereka ke rumahnya Di Rama Saya tadi Katakan Samuel Dan kota Rama Pulanglah mereka Ke Rama Ketika Elkana Suaminya Berstubuh dengan Hana Istrinya Tuhan Ingat Kepadanya Saya berdoa Kalau buat saudara Yang ada Mencari jawaban Tuhan Sudara pulang Dari sini Saat saudara mulai kerja Waktu saudara mulai Buat proposal Tiba-tiba Tuhan ingat Kepadamu Tuhan ingat Kepada keluarga Tuhan ingat Kalau Tuhan ingat Dari sekian Banyak orang Kalau dia ingat Sudara Itu Luar biasa Amin Ayat 20 Kita baca Semangat Maka setahun kemudian Mengandunglah Hana Melahirkan seorang Anak laki-laki Ia menamai Anak itu Samuel Muncul Anak Samuel Lalu Samuel Dipersembahkan Buat rumah Tuhan Di Silo Dan dia menjadi Nabi disitu Dan Hana Mendapatkan 5 anak lagi Jadi totalnya 6 Tadi minta 1 Dapat berapa 6 Hebat ya Tuhan kita Lalu kita lanjutkan Sudara Mari kita perhatikan Tadi dia lahir Di kota Rama Waktu Samuel Berhasil Besar Udah menjadi Nabi Melakukan beberapa Mujisat Maka Mari kita baca Ayatnya 1, 2, 3 Lalu Samuel Kembali ke Rama Sebab disanalah Rumahnya Dan disanalah Ia memerintah Atas orang Israel Dan disana Ia mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Sudara tau Mesbah apa yang dia buat Menurut sebuah tulisan Mesbah Untuk mengingat Hana Ibunya The posture of pray Mengingat Ada doa Yang pernah lahir Ada Ada air mata Ada lutut Yang pernah lahir Di kota Rama Dan kembali Dengan jawaban Disitu Diangkat Sebuah mesbah Di kota Rama Karena itu Samuel Sampai hari matinya Dia ada Di kota Rama Orang ini Tahu diri Dari mana Dia berasal Hebat ya Orang hamba Tuhan Yang sederhana Dan Mengingat Dari mana Dia berasal Nah Saya undang Bang Ronald Temenin saya Ada Bang Bang Ronald Perhatikan disini Sudara Mimbar Atau tempat Mesbah Itu ada dua jenis Kalau kita pelajari Di kitab kejadian Ada Mimbar Namanya Menara Buat menara Kejadian Sebelas Ditulis Mereka membuat Menara yang tingginya Sampai ke langit Tapi ada ayat Disitu Yang dituliskan Marilah Kita cari Nama Nah Perhatikan Gereja JCCC Jantung ini Tujuannya Tidak cari Nama Tetapi Gereja ini Didirikan Tujuannya Untuk Mencari Tuhan Amin Jadi Sudara Datang ke gereja Sudara Mencari Tuhan Firman Tuhan Di tempat ini Bukan Tujuan Cari Pendeta Tapi Cari Tuhan Maka Engkau Akan Menemukan Dia Sampai sini Sudara Nangkep Ada gereja Yang penting Saya cari Nama Celegram Yang penting Saya terkenal Supaya Semua orang Datang Ingat Baik-baik Menara Babel Cari Nama Ujungnya Hancur Semua Tapi Mesbah Cari Tuhan Beda Beda Cari Nama Cari Tuhan Dan Cerita Samuel Ini Cerita Tentang Dua Hal Cari Nama Atau Cari Tuhan Saya Berharap Kita Semua Cari Tuhan Sudara Cari Saya Memang Ada Yang Bilang Saya Mirip Orang Korea Sudah Tapi Tidak Masih Kurang Kurus Oh Ini Mirip Orang Korea Bang Rona Ku Kucari Wajah Temukan Temukan Kasih Mu Kau Tuhan Yang Jauh Kau bukan Tuhan Yang jauh Dari Ku Ku Panggil Namamu Mari Di rumah Tuhan Kata Ku Panggil Namamu Ku Dengar Jawab Ku Dengar Jawab Kau Tuhan Yang Selalu Dengar Kau Tuhan Yang Selalu Dengar Seruan Hatiku Seruan Hatiku Sungguh Indah Kau Tuhan Sungguh Indah Kau Tuhan Penuh Kasih Dan Sayang Penuh Kasih Dan Sayang Kau Tempat Kau Tempat Penghibun Tuhan Bagi Setiap Hati Yang Terluka Sungguh Indah Kau Tuhan Menara Perlindungan Kau Menara Perlindungan Kau Sumber Kau Berkeku Kau Bagi Semua Orang Yang Membutuhkan Berikan Tepuk tangan Buat Tuhan Kita mencari Wajah Tuhan Katakan Amen Mari kita Lihat Perjalanan Samuel Oke Bisa Kembali Ya Inilah Beberapa Mujisat Samuel Dan mari kita Belajar Suatu Mujisat Yang Jarang Mungkin Sudara Dengar Sedang Samuel Mempersembahkan Korban Bakaran Itu Majulah Orang Filistin Berperang Melawan Orang Israel Tetapi Pada Hari Itu Tuhan Mengguntur Dengan Bunyi Yang Hebat Ke Atas Orang Filistin Dan Mengacaukan Mereka Sehingga Mereka Terpukul Kalah Oleh Orang Israel Ayat 11 Saya Baca Keluarlah Orang Israel Dari Mispa Mengejar Orang Filistin Dan Memukul Mereka Kalah Sampai Hilir Betkar Ayat 12 Baca Bersama Saya 1 2 3 Kemudian Samuel Mengambil Sebuah Batu Mendirikannya Antara Mispa Dan Yesana Ia Menamainya Eben Heiser Katanya Sampai Disini Tuhan Menolong Kita Jadi Kata Eben Heiser Itu Dibuat Oleh Samuel Yang Artinya Sampai Disini Tuhan Menolong Bangsa Israel Sampai Disini Tuhan Sudah Menolong Gereja Ini Sampai Disini Tuhan Menolong Keluarga Kami Mari Katakan Bersama Saya Eben Heiser Eben Heiser Karena Itu Bagus Kata Eben Heiser Ada Nama Gereja Eben Heiser Sampai Disini Ini Mujisat Yang Dibuat Samuel Mujisat Unik Kalau Yang Lain Tiba-tiba Api Turun Tiba-tiba Tuhan Buat Malaikat Turun Menghancurkan Musuh Musuh Tapi Sudah Pernah Dengar Mujisat Ini Mujisat Tuhan Mengguntur Dengan Bunyi Yang Hebat Tapi Hanya Pihak Sana Bukan Pihak Sini Aneh Sekali Sudah Bisa Bayangkan Mereka Lagi Datang Menyerbu Orang Israel Mendadak Turun Awan Hitam Yang Besar Turun Di Atas Kepala Mereka Seperti Film Komik Tiba-tiba Gledak Dan Disana To Dan Mereka Lari Semua Ini Contoh Video Bisa Oke Itu Saya Sengaja Ada Yang Kaget Beberapa Yang Tidur Terbangun Ada Dimana Ini Kaget Gue ada Dimana Nah Seperti Itulah Yang Terjadi Jadi Geledak Tiba-tiba Turun Dan Semua Lari Jadi Ini Sebuah Mujisat Yang Sangat Unik Dan Caranya Tuhan Membuat Mujisat Itu Lain Setiap Nabi Alkitab Lain-lain Termasuk Samuel Dan Setiap Cara Tuhan Menolong Pribadi Bapak Ibu Lain-lain Jangan Bilang Dia kok Hebat Dia Sukses Nanti Ada Cara Tuhan Menolong Bapak Ibu Yang Membuat Orang Lain Hebat Tuhan Menolong Dia Kenapa Guntur Tadi Bisa Turun Karena Ada Ayat Sebelumnya Saya Baca Buat Sudara Lalu Kata Orang Israel Kepada Samuel Jangan Berhenti Berseru Bagi Kami Kepada Tuhan Allah Kita Supaya Menyelamatkan Kami Dari Tangan Orang Filistin Ad 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 9 Baca Baca Bersama Sesudah Samuel Mengambil Seekor Anak Domba Yang Menyusu Lalu Mempersembahkan Seluruhnya Kepada Tuhan Kata Seluruhnya Sebagai Korban Bakaran Dan Ketika Baca Dengan Keras Dan Ketika Samuel Berseru Kepada Tuhan Bagi Orang Israel Maka Tuhan Menjawab Doanya Ini Indah Sekali Samuel Samuel Berseru Kepada Tuhan Maka Tuhan Menjawab Dia Ingat Tadi Hana Eli Berkata Kamu Berseru Kepada Tuhan Pulang Tuhan Menjawab Engkau Sama Diulang Indah Sekali Firman Tuhan Jadi Ada Korban Yang Dinaikan Dan Tuhan Menjawab Hari Ini Sudara Angkat Korban Berikan Persembahan Waktu Berikan Persembahan Dengan Hati Tuhan Menjawab Tapi Perhatikan Samuel Ini Mengangkat Raja Dia Terkenal Sebagai Nabi Yang Hebat Karena Dia Mengangkat Raja Saul Dan Raja Daud Jadi Samuel Adalah Nabi Yang Hebat Sekali Mengangkat Raja Pertama Israel Saul Dan Juga Daud Tetapi Saul Saul itu Salah Di hadapan Tuhan Tidak taat Suka Berjalan Sendiri Sehingga Tuhan Menyingkirkan Saul Menggantinya Dengan Daud Jadi Di antara Saul Dan Daud Ada Orang Bernama Samuel Karena itu Dia sebagai Nabi besar Karena Orang pertama Yang mengangkat Saul Dan juga Orang pertama Yang mengangkat Daud Samuel Satu Waktu Kalau tadi Kita melihat Mesbah Kita lihat Mesbah Yang salah Samuel Dan Saul Saul Itu Ambil Korban Bakaran Dari sesuatu Yang tidak Boleh Sudah Dilarang Sama Samuel Jangan Pakai Korban Bakaran Itu Tapi Saul Ini Yang penting Pencitraan Yang penting Saya pakai Korban Bakaran Ini Toh Buat Tuhan Yang penting Kelihatan Saya yang Mempersembahkan Mari kita Lihat Ayatnya Rakyat Mengambil Jarahan Itu Kambing Domba Dan Lembu-lembu Yang terbaik Dari yang Dikhususkan Untuk Ditumpas Itu Untuk Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Allah Mau Dikilgal Tapi Itu Tidak Boleh Menurut Samuel Itu Barangnya Amalek No Jangan Jangan Pakai Maka Jawab Samuel Apakah Tuhan Itu Berkenan Kepada Korban Bakaran Dan Korban Sembelihan Sama Seperti Kepada Mendengarkan Suara Tuhan Lalu Samuel Berkata Sesungguhnya Mendengarkan Itu Lebih Baik Daripada Korban Sembelihan Memperhatikan Tuhan Itu Lebih Baik Daripada Lemak Domba Domba Jantan Ini Mengingatkan Kita Semua Jangan Jadikan Gereja Sebagai Pelarian Banyak Orang Memakai Gereja Motivasi Untuk Menutup Sesuatu Yang Borok Di Belakang Selesaikanlah Itu Dengan Tuhan Selesaikan Dulu Datang Kepada Tuhan Bawa Korban Ya Ya Ini Dan Kesalahan Itu Fatal Lalu Saul Dimarahin Sama Samuel Perhatikan Ini Baik Baik Sifat Saul Dan Sifat Samuel Saul Berkata Begini Habis Dimarahin Aku Telah Berdosa Tapi Tunjukkanlah Juga Hormatmu Kepadaku Di Depan Para Tua Bangsaku Di Depan Orang Orang Israel Kembalilah Bersama Sama Dengan Aku Maka Aku Akan Sujud Menyembah Pada Tuhan Allah Sesudah Itu Kembalilah Samuel Mengikuti Saul Saul Memberikan Sudara Baca Ayat Ini Waktu Dia Salah Dia Bilang Oke Oke Saya Salah Tapi Tolong Gandeng Saya Dulu Supaya Di Depan Rakyat Di Depan Rakyat Pencitraan Saya Tetap Baik Ini Saul Dia Berharap Pada Hati Rakyat Tapi Dia Lupa Pada Hati Tuhan Jadi Saul Tetap Gandeng Dan Perhatikan Apa Sifat Samuel Ayat 31 Sesudah Itu Kembalilah Samuel Mengikuti Saul Jadi Samuel Ini Menyelamatkan Muka Saul Di Hadapan Banyak Orang Meskipun Dia Marah Jadi Kita Melihat Benar Samuel Ini Hamba Tuhan Yang Luar Biasa Dia Tetap Selamatin Muka Saul Tapi Setelah Itu Dia Berpisah Dengan Saul Dia Berpisah Tapi Dia Masih Selamatkan Saya Kasih Gambar Disini Orang Yang Pura-pura Holy Padahal Dia Salah Karena Buat Saul Yang Penting Opini Rakyat Mari Kita Lihat Bedanya Dengan Daud Pada Waktu Daud Bersalah 2 Samuel 15 E 26 Tuhan Menghukum Dia Sehingga Dia Harus Keluar Daripada Istananya Waktu Dia keluar Daripada Istananya Tabut Perjanjian Sudah Siap Dibawa Sama Imam 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 Itu Mau Ngikutin Daud Saya Bawa Tabut Bersama Kamu Raja Daud 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 Jika Tuhan Berfirman Aku Tidak Berkenan Kepadamu Daud Aku Bersedia Biarlah Dilakukannya Kepadaku Apa yang Baik Di matanya Padahal Tentara Dia masih punya Uang Masih punya Kekuasaan Masih punya Imam Masih Dipegang Dia Waktu Dia diusir Dia bilang Biarlah Aku Terima Kalau Tuhan Memang Mau Begini Aku Terima Lalu 2 Samuel 16 Ayat 11 Daud Berjalan Dan rakyat Rakyat Mulai Mengutuk Dia Dan Melempari Dengan Batu Lalu Semua Pengawalnya Daud Berkata Saya potong Aja Dia Dan Daud Berkata Biarkanlah Dia Biarkanlah Ia Mengutuk Sebab Mungkin Tuhan Yang suruh Dia terima Dia terima Ayat 12 Baca Sama Saya Mungkin Tuhan Akan Memperhatikan Kesengsaraanku Ini Dia Kalau memang Tuhan Menghukum Saya Saya sampai Hancur Habis Yaudah Yaudah I receive Aku terima Terima Proses Terima Prosesmu Rok Kudus Berkata Terima Prosesmu Receive Your Proses Karena disitu Saya tulis Disini Sebenarnya Tuhan Sedang Kasih Kesempatan Kedua Saul Waktu Samuel Marah Tuhan Kasih Kesempatan Saul Kesempatan Kedua Tapi Saul Salah Respon Dia bilang Yang penting Hati Rakyat Waktu Daud Sudah Harus Mati Selesai Daud Ambil Kesempatan Yang penting Aku cari Tuhan Luar Biasa Yuk Kita Lanjutkan Berikutnya Mujisat Ini kedua Mujisat Samuel Yang unik Daud Lari Dari Saul Karena Saul Itu Cemburu Kepada Daud Saya baca Setelah Daud Melarikan Diri Dan Luput Sampailah Ia Kepada Samuel Di Ramah Memberitahukan Kepadanya Segala Yang Dilakukan Saul Kemudian Pergilah Daud Bersama Sama Dengan Samuel Tinggallah Mereka Di Nayot Atau Di Rama Nayot Itu Sama Rama Ketika Diberitahukan Kepada Saul Demikian Ketahuilah Daud Ada Di Nayot Dekat Rama Maka Saul Mengirim Orang-orang Suruhan Untuk Mengambil Daud Dia Kirim Pengawal Tetapi Orang Ini Melihat Sekumpulan Nabi Kepenuhan Tapi Dengan Dikepalai Oleh Samuel Dan Ro'allah Hinggap Pada Orang-orang Suruhan Saul Sehingga Mereka Pun Kepenuhan Seperti Nabi Tim Pertama Disuruh Kirim Ke Samuel Nah Ini Sudara Menarik Kalau Sudara Belajar Tentang Elia Dan Elisa Ada Orang Mau Jahat Sama Dia Api Turun Nyamber Betul Ya Ada Sudara Belajar Elia Elisa Dibilang Botak Botak Beruang Keluar Hajar Itu Semua Samuel Ini Unik Mujisatnya Waktu Tentara Semua Pengawal Bar Angkatan Darat Semua Datang Datang Mau serang Samuel Tim Tim ini Semua Mendadak Oh Haleluya Ada satu Ini Sebuah Fenomena Yang Belum Pernah Kita Lihat Di Alkitab Semuanya Kepenuhan Roh Ini Membuat Sebuah Teori Alkitab Yang Menarik Sekali Ayat 21 Lihat Mari kita Baca 1 2 3 Lalu Hal itu Diberitahukan Kepada Saul Ia Mengirim Orang Suruhan Yang Kedua Tapi Orang Orang Yang Kedua Pun Ini Kepenuhan Seperti Nabi Juga Baca Lagi Lalu Saul Mengirim Sekali Lagi Orang Orang Suruhan Yang Ketiga Rombongan Yang Ketiga Orang Orang Ini Pun Juga Kepenuhan Semuanya Pembunuh Pembunuh Pengawal Pengawal Semuanya Dalam Roh Ini Saya Mau Cerita Ini Membuat Kita Tahu Bahwa Tuhan Hadir Di Gereja Di Mesbah Itu Terserah Tuhan Bukan Tergantung Orang Yang Hebat Yang Dimimbar Minggu Lalu Ada Seorang Pendoa Gatau Hadir Gak Hari Pendoa Itu Datang Ke Kantor Lalu Dia Bilang Begini Pak Albert Waktu Saya Hadir Di Ibadah Gereja Waktu Pak Albert Tutup Firman Angkat Pujian Disitu Hadiran Tuhan Turun Berat Kuat Sekali Tapi Di WL Waktu Itu Saya Datang Gak Ketemu Lalu Pendoa Ini Tanya Begini Menurut Pak Albert Bagaimana Lalu Saya Menjawab Begini Bu Saya Mau Kasih Tahu Ibu Kalau Tuhan Turun Itu Bukan Tergantung Saya Kadang Dia Bisa Turun Di WL Kadang Dia Bisa Turun Juga Di Saat Solo Drum Kadang Waktu Host Bisa Berdoa Tuhan Turun Terserah Dia Bukan Terserah Saya Dia Bos Betul Jawaban Doa Siapa Pak Albert Lulus Jawabannya Kalau Saya Bilang Terserah Saya Selesai Saya Langsung Ganti Saya Disini Seperti Ini Apa Urusannya Ini Orang Orang Pengawal Apa Emang Mereka Persiapan Doa Dulu Puasa Enggak Ada Kalau Roh Tuhan Turun Turun Ini Membuat Kita Semua Yang Melayani Harus Rendah Hati Kalau Dia Turun Dia Turun Kita Lanjutkan Dua Dua Lalu Ia Sendiri Pergi Kerama Saul Sekarang Pergi Kerama Sesampainya Dekat Perigi Yang Besar Dekat Sehu Bertanyalah Ia Dimana Samuel Jawab Orang Dia Di Ramah Dua Tiga Lalu Pergilah Saul Kesana Dekat Ramah Dan Kali Ini Saul Dan Seluruh Pas Pampres Hingga Pelah Roh Allah Pada Saul Mari Baca Bersama Saya Dan Selama Ia Melanjutkan Perjalanannya Ia Kepenuhan Seperti Nabi Hingga Ia Sampai Di E24 Mari Baca Bersama Saya Dengan Keras Ia Pun Menanggalkan Pakainya Dan Ia Pun Juga Kepenuhan Depan Samuel Ia Rebah Terhantar Dengan Telanjang Sehari Hari 24 jam Dipermalukan Tuhan Sampai Telanjang Slain In the Spirit Itulah Sebabnya Orang Berkata Apakah Saul Termasuk Golongan Nabi Malu Nggak Saul Dipermalukan Tiga Kali Kirim Pasukan Tuhan Menunjukkan Kepada Saul Yang Tuhan Itu Lu Atau Gua Ya Sampai Sini Sampai Yang Menyaksikan Peristiwa Ini Samuel Dan Daud Daud Kan Ada Sebelah Samuel Apa Yang Indah Sudara Sebelum Kita Tutup Ini Udah Pas Jam 12 Saul Malu Slain In the Spirit Telanjang Tapi Hari Itu Daud Yang Muda Melihat Oh Kepenuhan Roh Itu Bisa Buka Baju Telanjang Nggak Tahu Diri Seperti Orang Mabuk Sudara Lihat Apa Yang Dilakukan Hana Waktu Dia Berdoa Seperti Orang Mabuk Itu Mujisat Keunikan Itu Turun Waktu Samuel Diserang Semuanya Pada Mabuk Sudara Lihat Alurnya Jadi Tuhan Menjawab Sudara Dengan Keunikan Sudara Masing-masing Nah Daud Lihat Itu Satu Waktu Kurang Lebih 5-6 Tahun Kemudian Daud Menjadi Raja Tabut Perjanjian Diusung Daud Di depan Semua Bersuka Cita Dan Berpesta Pora Karena Daud Jadi Raja Sudara Tahu Apa Yang Dilakukan Daud Dengan Sadar Dengan Sadar Dia Buka Dia Punya Baju Dia Buka Dia Punya Celana Dia Cuma Pakai Celana Dalam Dan Dia Bilang Aku Menari Nari Bagi Tuhanku That Is Crazy Merendahkan Diri Sampai Bawa Di Hadapan Tuhan Waktu Dia Lakukan Itu Sudara Mikal Keluar Anaknya Saul Para Bangsawan Ibu Sultan Para Sosialita Ya Para Sosialita Berkata Raja Israel Bikin Malu Aja Seperti Orang Hina Mari Baca Seperti Orang Hina Dengan Tidak Malu Malu Melanjangi Dirinya Kenapa Begini Karena Daud Pernah Lihat Kepenuhan Itu Bisa Telanjang Jadi Kali Tapi Dia Bawa Dia Punya Diri Lebih Rendah Dia Belang Aku Sadar Tapi Aku Bukan Tidak Ada Apapun Yang Aku Punya Hanya Tuhan Gitu Maksudnya Jangan Sampai Sudara Disini Selanjang Selanjang Itu Gila Nah Lihat Perhatikan Jawaban Daud Ini Sudara Lihat Gambar Daud Berkata Ayo Kita Baca Tetapi Berkatalah Daud Satu Dua Tiga Berkatalah Daud Di hadapan Mikal Di hadapan Tuhan Di hadapan Tuhan Aku Menari Nari Bahkan Aku Akan Menghinakan Diriku Lebih Daripada Itu Dia bilang Kalau ada Yang Lebih Hina Dari Ini Aku Akan Lakukan Buat Tuhan Berikan Tepuk Tangan Buat Tuhan Jadi Buat Sudara Datang Ke Gereja Diangkat Minta Angkatan Angkat Tangan Aja Ngapain Lihat Kanan Kiri Orang Kanan Kiri Kamu Tolong Kamu Orang Diajak Nari Nari Aja Buat Tuhan Kalau Ada Yang Lebih Hina I Berikan Tepuk Tangan Buat Tuhan Yes Kemuliaan Baginya Yang Bertantang Selamanya Semua Makota Tuduk Di hadapannya Sempah Kuji Dasar Raja Kemuliaan Baginya Baginya Yang Baginya